Ahahaha! Sandro! Di sutradarai oleh Ronnie S. Burnett, film ini berkisah tentang artis muda yang mengakhiri hidup di atas panggung saat pertunjukan teater penuh dengan pengunjung. Gedung teater itu kini jadi angkar di mana arwah artis wanita tak henti menghantui. Hal itu membuat teater dibubarkan hingga 5 tahun lamanya. Hingga suatu hari, salah satu profesor di sekolah tinggi seni ditugaskan untuk menghidupkan kembali kelompok teater dan menggelar pementasan baru di sana Sang profesor muda itu tak menyangka jika ia akan berhadapan langsung dengan arwah wanita penunggu gedung berhantu Dan berikut ceritanya Gedung Titer siang itu dipenuhi mahasiswa jurusan seni yang menggelar pementasan seni peran Terlihat seorang mahasiswi berkostum wanita tua meratapi kepergian buah hati tercinta yang menenggelamkannya dalam perasaan bersalah Sebagai ibu yang kehilangan anak satu-satunya, Leonie tak bisa melawan rasa sedihnya sendiri dan memilih untuk menyusul sang putri ke alam baka Tetangga yang melihat kejadian itu langsung berteriak meminta bantuan namun tiada siapapun yang datang Leonie akhirnya mati dalam kesedihannya sendiri Tepuk tangan dari dekan sekolah tinggi seni mengakhiri pertunjukan siang itu Ia terkesima melihat bakat akting para mahasiswa di kampusnya itu Ia menanyakan satu wanita yang berperan sebagai arwah anak Leonie Pak dekan berkata jika sedari tadi ia melihat sosok wanita bergaun putih yang tak henti mengelilingi panggung Ia berpikir jika gadis bergaun putih itu mempresentasikan arwah dari anak Leonie yang telah mati Dosen seni ikut bingung mendengar perkataan padekan karena sedari awal mereka tidak menampilkan peran hantu Seketika itu, suasana gedung titer berubah mencekam seiring sosok hantu bergaun putih muncul di tengah-tengah para pemeran Dan Film pun dimulai Sandra, dosen profesor baru di sekolah tinggi seni mengajar sejarah seni Filipina Dan sibuk menjelaskan di depan kelas terkait perengembangan titer sejak pendudukan Sepanyol Setiap tarian, ritual, dan lagu didedikasikan untuk dewa mereka yaitu Anito Setelah mengajar, Sandra mendapat telepon dari adiknya Catherine di kampung halaman Catherine berkata, jika ayah sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit Karena Sandra sibuk bekerja, ia meminta adiknya yang sudah kuliah untuk membawa ayah ke rumah sakit dan segera memeriksakan kondisinya Ia tak bisa pulang ke kampung halaman dan berjanji akan mengirim sejumlah uang yang dibutuhkan keluarga Di jam istirahat makan siang, Sandra ditraktir temannya Jenny untuk ikut makan di restoran dekat kampusnya Jenny mendapat promosi jabatan di mana kontrak mengajarnya dilanjutkan Bersama dua rekan lain, mereka merayakan berita bahagia itu sambil berfoto bersama Pelayan yang membantu mengambil foto bingung melihat hasil di kamera di mana wajah Sandra selalu ngeblur Mereka berbincang terkait pekerjaan termaksud Sandra yang terkenal paling giat di kampusnya Sandra tak mau menyanyiakan pekerjaan sebagai dosen karena ia harus menafkai keluarga di kampung halaman Setelah makan, ia kembali ke kampus untuk bertemu dengan dekan Francisca Ia berkenal dengan Selmo, penjaga gedung kampus yang kurang ramah Mereka masuk ke aula Sokoro yang sudah lama terbengkelai Ruang teater kampus itu tampak kotor dan berdebu Meski begitu, semua peralatan masih berfungsi dengan baik Francisca mengeluh kondisi ruang titer yang tak terawat setelah lima tahun tak digunakan Karena Sandra memiliki pengalaman sebagai ketua titer di kampus sebelumnya Francisca meminta dosen barunya itu untuk menghidupkan kelompok titer di sekolah tinggi seni Ia berencana membangun kembali gedung titer seni bernama Sik Nadiwa yang dulu pernah aktif menggelar pementasan Francisca melengkang pergi bersama Selmo dan menyerahkan urusan titer pada Sandra Sebagai pecinta titer, Sandra langsung unjuk gigi bermain peran di atas panggung itu Selmo kembali masuk ke dalam aula untuk segera membersihkan debu dan kotoran di sana Sandra bergegas untuk pergi membuat brosur audisi titer Sik Nadiwa Beberapa rekan kerjanya menyarankan agar Sandra menjauhi gedung teater itu Mereka khawatir kisah seram yang pernah terjadi di sana akan terulang kembali dan memakan banyak korban jiwa Sandra tidak terlalu memperdulikan saran teman-temannya karena ia mendapat kepercayaan penuh dari sang dekan Segera setelah membuat brosur, Sandra mempromosikan grup titer Sik Nadiwa di depan kelas Ia berencana untuk mementaskan teater kabuki atau seni teater khas Jepang Dimana para aktornya terkenal mengenakan kostum mewah dan tatarias yang mencolok Aktor pria yang memainkan peran wanita dalam teater kabuki disebut sebagai Onagata Mahasiswa yang mendengar pun langsung kecewa Mereka tak mau memerankan wanita dengan riasan tebal ala geisha Meski demikian, banyak mahasiswa dari kelas lain yang tertalik dalam teater dan berbondong-bondong mendaftar audisi Dibantu selmo, Sandra menunggu di depan Aula Sokoro sambil menyiapkan lembar penilaian Secara mengejutkan, muncul seorang wanita di atas panggung yang berjalan nebut dengan gaun putihnya Sandra yang sibuk menulis bertanya tanpa memperhatikan siapa gadis di depannya itu Sosok hantu bergaun putih itu pun menjawab jika ia bernama Marita Sandra tidak melakukan pertanyaan kedua namun sosok wanita bergaun putih itu menghilang dari arena Tak berselang lama, mahasiswa yang mendaftar audisi pertama masuk ke ruang titer Gadis cantik itu bernama Elizabeth Satu persatu, semua kandidat menunjukkan bakatnya masing-masing hingga waktu cepat berlalu Setelah proses audisi selesai, Sandra terkejut melihat satu gadis berdiri di sampingnya Ternyata gadis itu baru tahu ada audisi dan bersikeras untuk ikut juga Mahsiswa jurusan publik advertising itu bernama Christina dan memiliki banyak pengalaman di bidang titer Ia sempat berhenti bermain titer di usia ke-14 tahun dan kini memberanikan diri untuk menyelami dunia masa kecilnya itu lagi Setelah menampilkan bakatnya, Sandra sangat terkesan hingga bertepuk tangan sambil berdiri Ia puas melihat kebolehan Christina bermain peran dan langsung menerimanya sebagai anggota Sebelum pulang, Selmo memberikan kunci duplikat ruang Soekoro agar Sandra lebih leluasa dalam menggunakan aula itu Ia berpesan pada Sandra agar tidak sendirian ketika masuk ke aula Soekoro Selmo menjelaskan tentang sosok hantu Marita yang gemar mengganggu manusia Merasa namanya dipanggil, sosok mengerikan itu muncul dari balik pintu dengan tangan berkuk panjang Selmo langsung menutup pintu aula dan mempersilahkan Sandra untuk segera pulang Hari berikutnya, Sandra mulai menfungsikan aula itu lagi bersama para anggota teater barunya Ellie memberi saran agar nama klub titer mereka diperbarui menjadi Sinak Diwa II Semua orang setuju dan bertepuk tangan dengan penuh semangat 45 Melihat Selmo masuk ke dalam aula, Sandra meminta anggota teater untuk bersikap baik pada Selmo dan membantu pekerjaannya membersihkan aula Sandra langsung ingat dengan sosok bernama Marita yang disebutkan Selmo kemarin Ia bertanya pada mahasiswa di sana siapa yang kenal dengan Marita Seketika itu, peralatan di belakang panggung runtuh ke bawah Sandra dan mahasiswanya terpaksa mengganti agenda latihan dengan bersih-bersih aula Diana, Ellie, dan Christina sibuk mengobrol sambil membersihkan bangku penonton Ellie sampai tak menyadari ada sosok hantu wanita tua yang duduk tepat di hadapannya Merasakan ada sentuhan di punggung tangan, Ellie sempat berhenti sejenak Sambil beristirahat setelah bekerja seharian, Sandra membelikan banyak makanan untuk anak-anak yang sudah kelelahan Mendengar ada anggota yang keluar karena dirundung temannya Sandra memberi nasihat agar mereka tidak saling mengganggu satu sama lain Kesokan paginya, Sandra mendatangkan Fiona orang yang lebih berpengalaman di dunia teater Agenda mereka hari itu sibuk dengan berlatih peran hingga pernafasan dan pengendalian emosi Dekan Francisca tampak sangat puas dengan kinerja Sandra yang menggiatkan kembali unit kegiatan mahasiswa dalam bermain peran Ia meminta Sandra untuk menyiapkan satu pementasan karena rektor universitas tak sabar ingin menyaksikan kreasi mahasiswanya Di tempat lain, Fiona berada di kamar mandi dan tak sengaja menjatuhkan tisu hingga keluar pintu Satya tidak mengambil tisu gulung itu, tiba-tiba Melihat tangan hantu merangkak pergi, Fiona berteriak ketakutan dan lari pergi entah kemana Sore harinya selesai mengajar, Sandra kembali ke ruang Soekoro untuk memeriksa hasil latihan para anggota Ia heran melihat mahasiswanya duduk termenung tanpa melakukan kegiatan apapun Mereka berkata jika Fiona tiba-tiba pergi tanpa pamit Sandra menuduh mahasiswanya berbuat ulah hingga Fiona kesal dan pergi begitu saja Sandra memberikan ceramah yang menggebu-gebu agar teater barunya itu mendapat hasil maksimal dan mengesankan Mereka memeluk Sandra yang menangis dan berjanji tidak akan berbuat ulah lagi Sesuai dengan arahan dari Dekan Francisca, Sandra menyiapkan satu produksi titer pertama yang akan dipentaskan bulan depan Mereka harus begadang sampai malam untuk mempersiapkan diri apalagi rektor universitas sudah tak sabar ingin menyaksikan tiga minggu lagi Sandra menjelaskan cerita teater berjudul Keadilan Tidak Buta yang mengisahkan sosok bernama Helen korban dari pemerkosaan Drama itu menggambarkan kondisi Helen yang berjuang menghadapi pelaku di pengadilan Sandra mengambil perang penting untuk menjadi sutradara dan menuju Christina sebagai pemeran tokoh utamanya Mark akan menjadi wakil wali kota Reyes yang merupakan pelaku pencabulan Ellie berperan sebagai pengacara Helen yang bermuka dua bernama Serano Diana harus bertanggung jawab pada desain panggung dan Joey akan menjadi penata musik Untuk manajer panggung, Sandra menunjuk Lee Anggota yang tersisa akan menjadi staff produksi dan teknis Seiring berjalannya waktu, anggota teater bekerja keras memilih peran mereka masing-masing Agar bisa menampilkan akting terbaiknya Dalam kesibukan latihan, Christina bisa merasakan ada sesuatu yang mengintainya Ia bahkan mendengar suara riuh di dalam ruang Soekoro Di mana wanita bergaun putih melenggak lenggok di atas panggung mengesankan penonton Sandra menyapa Christina yang sibuk mengintip ke dalam aula Karena ruangan itu masih terkunci rapat, Sandra bergegas membukanya dan masuk bersama Christina Ruang teater itu kosong tanpa ada siapapun di dalamnya Christina sibuk menghafal naskah sementara Sandra duduk di sebelahnya untuk mengoreksi Christina sampai ketiduran karena lelah seharian berlatih Anehnya, Sandra masih bisa mendengar suara wanita yang membaca naskah di sampingnya Ia terkejut melihat Christina ternyata sudah tidur pulas Sementara itu, Mark yang menyiapkan kostum teater diganggu oleh makhluk halus yang memainkan saklar lampu Saat menoleh ke samping, sosok hantu mengerikan itu menghilang Mark mencoba menanakan diri dan menutup lemari kostum Anehnya, pintu lemari itu tertahan sesuatu Dari atas, sosok hantu berkuku panjang kembali mengganggu Dan Hantu wanita itu mencengkram tubuh Mark dan memutakkan darah tepat di atas mulutnya Sandra bergegas menghampiri sang manajer produksi yang terkapar di balik panggung Karena pemuda itu tak kunjung sadar, Sandra meminta bantuan Selmo untuk membawa Mark ke unit kesehatan Setelah tersadar, Mark sudah lupa dengan kejadian yang menimpannya di Sokoro Ia hanya melihat penampakan hantu wanita bergaun putih dengan kuku tajam berwarna hitam Diana berkata, jika sosok hantu wanita itu adalah Marita Sebagai pecinta cerita horor, Diana mendapat kiriman dari alumni universitas yang mengaku dihantui oleh sosok hantu tersebut Di waktu yang sama, Sandra mendesak Selmo untuk menceritakan semua yang berkaitan dengan ruang teater Selmo tak punya pilihan lain dan menceritakan kejadian yang menimpa Marita di masa lalu Sebagai pemeran titer profesional, Marita selalu totalitas dalam menjalankan tugas dan membuat penonton bertepuk riuh untuknya Seiring berjalannya waktu, artis baru bermunculan dengan talenta yang jauh di atas Marita Pamur gadis rupawan itu semakin redup seiring bertambahnya usia Artis lain bernama Bunga langsung menggantikan posisinya dan memerankan semua tokoh utama Marita tak terima dengan kenyataan pahit dunia seni peran Ia masih merasa di atas awan dan lebih baik dibanding pemeran lainnya Demi mempertahankan pamurnya, Marita rela memberikan tubuhnya pada sang sutradara Gadis itu tak bisa menerima posisinya tetap digantikan oleh daun muda meski sudah memberikan segalanya pada sang sutradara Ia memilih untuk mengakhiri hidup di depan banyak penonton yang sedang menyaksikan pertunjukan Sejak saat itu, panggung teater itu dihantui oleh arwah Marita yang tak terima dengan pamur artis daun muda Semua orang yang melihat penampakannya berkata jika wajah Marita sangat menakutkan Mahasiswa yang mengetahui cerita itu jadi takut untuk masuk ke Aula Sokoro Mereka mempertaruhkan segalanya termasuk pekerjaan Sandra sebagai penanggung jawab klub teater Diana menegaskan mereka tidak boleh beraktifitas sendirian di dalam Sokoro Mereka harus selalu berhati-hati dan saling menjaga satu sama lain Selmo berkata jika Ia ada di tempat itu saat pertunjukan terakhir si Nakdiwa 5 tahun lalu Arwah Marita tak mau meninggalkan panggung teater dan menusuk pemeran Leoni dengan pisau sungguhan secara bertubi-tubi Hantu pendedam itu selalu marah ketika ada wanita lain yang menjadi pemeran utama Pemeran Leoni mati di atas panggung namun semua penonton mengira adegan itu hanya ekting belaka Hingga para pemeran berteriak minta tolong dan membubarkan para penonton yang ketakutan Selmo adalah saksi hidup yang menyaksikan langsung kejadian tragis itu Ia memohon pada Sandra untuk menghentikan kegiatan di ruang Sokoro demi menjaga keselamatan mereka semua Meski sudah diperingatkan Selmo, Sandra tak bisa mundur begitu saja Ia tetap menjalankan kegiatan teater dan berlatih bersama mahasiswanya Saat Mark mendekati Christina, tiba-tiba sosok Marita muncul di belakangnya dan Merasa tergaguh dengan kehadiran makhluk astral, Christina berteriak ketakutan hingga latihan dihentikan Sandra meminta semua orang untuk beristirahat mengingat esok hari mereka harus melakukan geladi bersih terakhir Secara mengejutkan, sosok hantu Marita muncul di depan Sandra seolah memberi peringatan keras Sandra langsung mengakhiri latihan hari itu dan meminta semua anggota untuk menyimpan tenaga masing-masing Kesokan harinya, dekan Francisca merasa takjub melihat penjualan tiket teater di kampusnya yang fantastis Ia yakin pentas pertama akan membludak dipenuhi penonton yang antusias Sandra justru mengungkapkan ketakutannya pada sosok hantu Marita Francisca tampak kesal mendengar cerita omokosong itu dan memperingatkan Selmo untuk tidak mengukit kejadian itu lagi Francisca bahkan memperingatkan Selmo untuk tidak ikut campur dalam urusan teater lagi Tugas Selmo hanya sebatas bersih-bersih dan merawat peralatan di sana Francisca menegaskan bahwa Marita hanya cerita rakyat yang dibuat oleh manusia Ia mengancam hendak menghentikan Sandra dan Selmo jika masih meributkan hal yang tidak pasti Merasa tertekan dengan pekerjaannya, Sandra mabuk di bar sendirian untuk menanangkan diri Ia menelpon adiknya di kampung halaman untuk berbicara dengan ayahnya yang sakit keras Catherine meminta kakaknya untuk segera pulang dan menyiapkan operasi sang ayah Terlebih lagi, biaya rumah sakit mulai membengkak karena belum dilunasi juga Dengan menahan tangis, Sandra memaksa adiknya untuk bertahan di rumah sakit merawat sang ayah Ia berjanji akan membayar berapapun biayanya selama ayah bisa tetap hidup Dalam kondisi mabuk berat, Sandra masuk ke ruang sokoro sendirian dan menantang hantu Marita si pembuat keonaran Ia meneriakan kata-kata tak pantas pada hantu itu hingga seluruh peralatan di atas panggung mulai berguncang Untungnya, Selmo cepat datang dan menarik Sandra keluar dari ruang berhantu itu Selmo mendekaskan tidak hanya nyawa Sandra yang dipertaruhkan Melainkan nyawa seluruh anggota teater yang berjuang bersamanya Sandra tak mau menghentikan pementasan dan tetap pada pendiriannya Untuk melanjutkan tanggung jawab demi menafkahi keluarga Selang beberapa hari kemudian, saat yang paling ditunggu telah tiba Semua orang sibuk mempersiapkan desain panggung yang akan dipentaskan hari itu juga Ellie dan Christina berada di belakang panggung untuk menyiapkan diri dengan kostum dan riasan Ellie meninggalkan Christina sebentar untuk mengambil kacamata di ruang sebelah Saat Christina hendak menutup resleting kostum, sosok hantu Marita muncul tepat di belakang Christina benar-benar merasakan sentuhan dari tangan hantu yang kasar dan menyakitkan Sandra sangat sibuk menyusun desain panggung bersama anggota lainnya Ia memberi petunjuk bahwa 10 menit lagi akan dilakukan geladi bersih teknis Sementara itu, Christina berteriak minta tolong di mana hantu Marita mencekik lehernya sambil tertawa cekikikan Sandra bersama anggotanya masuk ke ruang ganti menyaksikan tubuh Christina melayang di udara hingga jatuh pingsan Setelah kondusif, Sandra meminta maaf pada para anggota atas hal buruk yang menimpa mereka semua Ia mempersilahkan para anggota untuk meninggalkan ruang teater bagi yang takut untuk melanjutkan Lebih dari jumlah setengah anggota langsung melenggang pergi ke takutan Kini hanya tersisa 6 anggota yang mau membantu Sandra untuk mewujudkan pementasan pertama sekaligus terakhir itu Sandra sampai menangis terseduh dan berterima kasih atas semangat 6 anggota di klub teaternya Ia tak tahu harus berbuat apa lagi Karena jika pementasan gagal dilakukan maka karirnya di universitas akan ikut lenyap Mereka berpelukan untuk saling menguatkan satu sama lain dan melanjutkan pekerjaan hingga titik darah penghabisan Setelah semua siap, kelihatan bersih segera dimulai Lagi-lagi, Christine melihat penampakan hantu marita yang tak suka dengan pemeran utama wanita Christine terjatuh dari panggung hingga pingsan dan mengalami cedera serius di kepala Christina langsung kritis dan dibawa ambulan ke rumah sakit terdekat Orang tua Christine datang ke kampus dengan penuh emosi meminta pertanggung jawaban Sementara Sandra hanya bisa duduk menangis berharap kondisi Christine segera membaik Setelah menemani Christine sampai di rumah sakit 5 anggota teater bertemu Selmo untuk mencari solusi dalam menghalau arwah marita Selmo mendegaskan jika Christine menjadi korban dari keganasan marita yang sangat jahat Banyak pemeran utama wanita yang sudah jadi korban sebelumnya Di malam pementasan 5 tahun lalu, Selmo membawa istrinya Wena untuk menyaksikan pementasan di kampus tempat bekerja Saat nimfa, pemeran Leoni mati di atas panggung Wena yang melihat dengan mata teranjang terkena serangan jantung hingga ikut meninggal dunia Selmo berteriak minta tolong, tapi tak ada yang memperhatikan nasibnya di sana Sejak kejadian itu, Selmo tak mau meninggalkan Aula Sokoro agar bisa selalu bersama dengan arwah istri tercinta Selmo sampai menangis sesegukan teringat dengan sosok wanita yang paling dicintainya Malam hari itu, Diana menemukan cara jitu untuk menyelamatkan Christina Dari berita dikurang lama tahun 1987, sebuah produksi berhasil dipentaskan di Aula Sokoro Banyak orang dilaporkan menghilang saat memasuki Aula Sokoro Sandra tercengang melihat para mahasiswa sibuk mencari cara untuk menyelamatkan Christina dan klub teater Sinak Dewa Diana menjelaskan, meski nimfa menderita belasan tusukan di perutnya Gadis pemeran Leoni itu berhasil selamat dan melanjutkan hidup Pagi harinya, Sandra menemui nimfa di tempat kerja barunya Nimfa tak tertarik untuk membicarakan Sokoro dan Marita Ia meminta Sandra untuk bertanya pada anggota yang lain Sandra tetap memaksa dan berkata jika pemeran utamanya sedang koma di rumah sakit Karena masih jam kerja, nimfa meminta Sandra untuk menunggu hingga shift berakhir Sepulang kerja, nimfa bercengkrama dengan Sandra untuk mencari cara menyelamatkan Christina Nimfa berkata jika Marita akan memegang kendali jiwa manusia incarannya Saat nimfa tertusuk dan luka parah, jiwanya masuk ke alam gaib bersama nyawa orang yang hilang di Sokoro Jiwa orang itu dipaksa untuk menyaksikan pementasan mengerikan yang diperankan oleh Marita sendirian di atas banggung Nimfa mencari kesempatan untuk kabur dari tempat itu dan berhasil sadar dari koma Di tempat lain, Selmo berteriak pada Marita agar hantu itu berhenti meneror anggota klub teater kampus Selmo bersumpah selama ia masih hidup, ia tak akan membiarkan Marita melukai siapapun lagi Ia melengkak pergi sambil menguji pintu aula rapat-rapat Anehnya terdengar suara Wena yang memanggil nama depannya dengan penuh kerinduan Selmo tak bisa mengelak dari panggilan itu dan langsung masuk ke dalam aula Malam harinya, Sandra kembali berlatih bersama anggota yang tersisa Karena Christine belum siuman, Sandra terpaksa menggantikannya Ia akan memerankan tokoh utama sebagai Helen Sebelum mulai latihan pemantapan, Sandra berpesan agar mereka memanggil pendeta jika hal buruk terjadi pada dirinya nanti Lee bersama Mark menyiapkan lampu sorot dari atas banggung Anaknya, mereka melihat ada banyak penonton yang duduk di kursi masing-masing Saat penonton itu disorot cahaya, sosok mereka menghilang begitu saja Latihan dimulai dengan peran Helen yang dibawakan Sandra Ternyata, Sandra sudah merencanakan untuk menjemput Christina di alam gaib dengan jalan menjadi pemeran utama Ia berharap jiwanya akan diseret menuju alam bunian oleh hantu Marita Sosok Christine tiba-tiba muncul di depan Sandra dengan menangis dan merintih minta tolong Tangis Christine berubah menjadi tawa mengerikan dan Kepala Sandra dibunterukan ke tembok oleh arwah Marita yang bengis Di dunia manusia, tubuh Sandra kejang-kejang hingga tak sadarkan diri Sandra sudah berada di alam berbeda sesuai dengan arahan nimfa Lee hendak pergi untuk memanggil pendeta namun pintu Sokoro terkunci dengan sendirinya Sandra terbangun di alam gaib bersama jiwa-jiwa yang hilang Mereka sedang menikmati pentas yang diperankan oleh Marita seorang Diana mendobrak pintu aula dengan palu hingga jendelanya pecah Sandra berusaha melepaskan diri dari ikatan dan merangkak pergi untuk mencari Christina Ternyata, gadis itu duduk di baris kelima dengan tangan terikat Penonton yang lain menegur Sandra yang ribut di tengah pementasan Setelah membantu melepaskan tangan Christine, Sandra membawa gadis itu pergi dari aula Sandra menyelinap masuk di balik panggung dan menemukan jasad Selmo yang telah mati Marita sangat marah pada Sandra yang berusaha menyelamatkan para tawanan Sandra berusaha membangunkan Selmo namun tiba-tiba Diana, Mark, Lee, dan Johan sudah berhasil memanggil pendeta untuk membersihkan aula dari energi negatif Semua jiwa yang tersesat di alam bunian terbebas dari jeratan Marita dan melenggang pergi dari aula Christine bersama Selmo dan Wena menunjukkan jalan bagi para arwah untuk segera kembali ke raga masing-masing Atau melanjutkan ke alam selanjutnya Naas, jiwa Sandra masih dikuasai Marita untuk disiksa dan dibuat mainan Christina kembali ke alam gaib untuk menyelamatkan Sandra dan bekerjasama untuk menyingkirkan arwah Marita Mereka menunjukkan aula yang kosong tanpa penonton hingga membuat Marita murka Selmo meminta pendeta untuk menyeram panggung dengan air suci dan membakar iblis Marita dengan api neraka Sosok mengerikan itu pun, musnah seiring jiwa Sandra kembali ke raganya Di waktu yang sama, Christina tersadar dari koma panjangnya Sementara itu, nyawa Selmo sudah tak tertolong lagi dan dievakuasi oleh tim medis Sandra menangis sejadinya apalagi mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia Ia minta izin cuti untuk kembali ke kampung halaman hingga 9 hari pas ke kematian sang ayah Ia juga berencana untuk resen dari universitas dan mencari pekerjaan lain yang mengeragai passionnya sendiri Sandra menegaskan bahwa Marita hanya membutuhkan tempat yang tepat untuk menyalurkan aspirasi dan bakat terpendamnya Semua orang butuh diapresiasi dan dihargai atas kerja keras mereka dalam mengembangkan minat dan bakat masing-masing Ia berpesan pada dekan Francisca untuk lebih memperhatikan prestasi non-akademis mahasiswa Dan memberi ruang gerak lebih luas pada bakat terpendam mereka Sandra menemui anggota klub untuk terakhir kali sebelum pulang ke kampung halaman Mereka tak keberatan untuk mengantar Sandra sampai ke kota tujuan meski harus menempuh perjalanan puluhan kilo Sementara itu, Aula Sokoro tampak aning gelap gulita dengan pintu terbuka dengan sendirinya dan film pun berakhir Dengan menonjolkan sisi dramatis ala teater, film ini berjalan dengan tempoh lambat penuh penghayatan Wajah Marita yang didesain pecah-pecah mengurangi nilai horornya namun kemunculannya tetap menakutkan Pelajaran yang diterima dari Marita adalah berjuang untuk menemukan lingkungan yang menghargai nilai dalam kehidupannya Dan bukan memperlakukan manusia sebagai pemberi manfaat saja Melihat dari endingnya cukup sederhana, akan lebih baik jika memanggil pemuka agamas dari awal agar tidak menelan banyak korban jiwa Nasnya, kampus yang terkenal menonjol di bidang akademi itu kurang memperhatikan sisi spiritual hingga meremehkan hal berbau mistis dan menganggapnya sebagai omong kosong belaka Terima kasih dan sampai jumpa